Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Terkait sidang HB Prisik Sihab Hari ini Sidang lanjutan Kasus HB Prisik ini diteruskan Di pengadilan negeri Jakarta Timur Dan hari ini Dihadirkan saksi ahli teman-teman Di antara yang dihadirkan adalah Pak Refli Harun Refli Harun ini adalah Pakar hukum tata negara Dihadirkan di sidang HB Prisik Ada yang menarik teman-teman Terkait apa yang disampaikan oleh Refli Harun mengenai Ormas yang diubarkan pemerintah Di akhiran kenapa ada Ormas yang diubarkan pemerintah Padahal ormas itu Sedang mengurus berkas untuk Bisa mendapatkan SKT Ketika berkas Persaratan ini akan Diajukan ke pemerintah Malah Ormas itu diubarkan oleh pemerintah Nah ini teman-teman Kita akan baca Terkait berita itu Agar lebih jelas teman-teman Kita ambil berita itu Dari Datik News HRS berandai ada Ormas perpanjang SKT diubarkan Refli Harun singgung PKI PKI ini Juga diubarkan oleh pemerintah Karena PKI ini dalam sejarah adalah Memberuntak kepada pemerintah yang sah Kita baca teman-teman Jakarta Habib Rizik siap Kembali membuat Perandaian dalam sidang Kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung Habib Rizik Mengaku bingung Sebab ada Organisasi masyarakat Yang hendak Memperpanjang surat Keterangan terdaftar Atau SKT Tapi malah diubarkan Ini pengandaian dari Habib Rizik Siap teman-teman Habib Rizik Berkesempatan bertanya Kepada Refli Harun Yang dihadirkan Penasihat hukum Sebagai ahli Dia mengandaikan Ada Ormas yang hendak Mengajukan perpanjangan SKT Ada suatu Ormas Sejak berdiri Dia memiliki SKT Setelah 20 tahun lebih SKT-nya Ingin diperpanjang Pada saat ingin perpanjang Ternyata ada regulasi Peraturan baru Soal keormasan Yang diminta Tiga syarat Yang belum dipenuhi Ormas tersebut Ujar Habib Rizik Dalam sidang Di pengadilan negeri Jakarta Timur Jalan Dr. Sumarmo Cakung Senin 10 Mei 2021 Syarat-syarat itu Sebut Habib Rizik Antara lain Rekomendasi Dari Kementerian Agama Kemenak Permintaan Kementerian Dalam negeri Kemendagri Untuk mencantumkan Pancasila Dalam visi-misi Dan pencantuman Penyelesaian Sengketa Dalam Anggaran Dasar Setelah syarat itu Dipenuhi Dan hendak Diajukan Perpanjangan SKT Sebut Habib Rizik Ormas tersebut Diubarkan Secara Tiba-tiba Nah ini Menjadi hal yang Dipertanyakan Oleh Habib Rizik Ketika Ormas itu Mewajukan SKT Surat Keterangan Terdaftar Ada tiga syarat Yang diminta Untuk dipenuhi Yaitu pertama Harus dapat Rekomendasi Dari Kemenak Rekomendasi Bahwa Ormas tersebut Setia kepada Pancasila Setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 Dan rekomendasi itu Ternyata Sudah didapat oleh FPI Waktu itu Kemenaknya adalah Pak Fahdurasi Memberikan rekomendasi Bahwa FPI ini Setia kepada Pancasila Rekomendasi Sudah dipegang Teman-teman Kemudian Tinggal dua Mencantumkan Visi-misinya Pancasila Dan ternyata Pencantuman itu Dilakukan oleh Ormas tersebut Kemudian Yang ketiga adalah Pencantuman Penyelesaian Sengketa Anggaran Dasar Dan ini Juga sudah Dipenuhi Oleh pihak Ormas tersebut Ketika Persyaratan Tiga itu Sudah didapat Dan diajukan Ke pemerintah Ini malah Ormas tersebut Diubarkan oleh Pemerintah Jadi bingung Kenapa kok Diubarkan Oke teman-teman Kita lanjutkan Begitu sudah Selesai Semua syarat Dipenuhi Dibawa ke Kemendagri Tiba-tiba Ormas itu Diubarkan Padahal syarat-syarat Sudah dipenuhi Terus terang Saya bingung Melihat ada Kejaran Ormas Seperti itu Saya ingin Supaya tidak Bingung Bisa memahami Permasalahan ini Sebut Habib Rizik Refli Harun Juga mengaku Bingung Mengapa Ormas tersebut Diubarkan Padahal Tidak ada Alasan materialnya Dia lalu Menyinggung Soal Pengubaran Partai Komunis Indonesia Kalau kita Bicara Pengubaran Suatu Ormas Harus jelas Alasannya Apa Mungkin Mungkin Tidak Membaca Persis SK Pengubaran Ormas Tersebut Meski Sudah Membaca Berkali-kali Juga Ya Ahli Tidak Menemukan Alasan Material Bahwa Organisasi Harus Dinyatakan Organisasi Terlarang Jelas Refli Harun Jadi Refli Harun Sudah Membaca Berkali-kali Mengapa Ormas Dilarang Kemudian Membaca Juga Terkait Keormasan Menurut Refli Harun Tidak ada Alasan Material Yang Membuat Ormas Itu Diubarkan Karena Refli Juga Bingung Kenapa Ormas Itu Diubarkan Di Republik Ini Yang Mulia Ada Organisasi Terlarang Yang Sampai Saat Ini Masih Dilarang Yaitu Partai Komunis Indonesia PKI Dan Itu Tidak Tanggung-tanggung Pelarangannya Melalui TAP MPR Produk Regulasi Yang Tertinggi Karena Disadari Ini Soal Pembatasan HAM Itu Partai Politik Yang Banyak Pengikutnya Dalam Sejarah Ada Pemberontakan Mereka Kemudian Dilarang Alasan Seperti Itu Yang Masuk Akal Karena Ada Alasan Material Tambahnya Jadi Kalau PKI Ini Dibarkan Ada Alasan Yang Cukup Melakukan Pemberontakan Dan Dalam Sejarah Juga Dikatakan Telah Membunuh Beberapa Jenderal Sehingga Jenderal Itu Masuk Dalam Pahlawan Revolusi Maksudnya Adalah Ada Alasan Material Yang Cukup Jelas Kenapa Sebuah Ormas Itu Dilarang Pemerintah Seperti Partai Komunis Indonesia Refli Mengaku Heran Ada Pengubaran Ormas Karena SKT Belum Diperpanjang Menurutnya Banyak Organisasi Tanpa SKT Yang Saat Ini Masih Eksis Jadi Ada Ormas Yang Tidak Punya SKT Tetapi Eksis Boleh Berkegiatan Karena Tidak Dibubarkan Kalau Dibubarkan Maka Ini Tidak Boleh Berkegiatan Jadi Jadi Tidak 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 SKT Saja Ini Masih Bisa Ber Aktivitas Berkegiatan Kalau Ini Yang Ahli Baca Ada Yang Menyatakan Dia Bubar Dengan Sendirinya Karena SKT Tidak Diperpanjang Lalu Begitu Saja Menjadi Organisasi Yang Terlarang Pertama SKT Tersebut Tidak Menunjukkan Suatu Organisasi Jangankan Pernah Terdaftar Tidak Pernah Mendaptar Pun Boleh Karena Itu Soal Tertib Administrasi Jelasnya Refli Menyebut Selama Tidak Ada Fonis Pengadilan Yang Menyatakan Organisasi Itu Terlarang Atau Bersalah Ormas Itu Tidak Bisa Dibubarkan Jadi Menurut Refli Selama Tidak Ada Keputusan Pengadilan Yang Memubarkan Sebuah Ormas Maka Ormas Itu Tidak Bisa Dibubarkan Dengan Kata Lain Bahwa Ormas Bisa Dibubarkan Melalui Pengadilan Jadi Nanti Di Pengadilan Akan Jelas Teman-teman Duduk Permasalannya Kenapa Dibubarkan Alasan Dibubarkan Sehingga Ormas Tersebut Bisa Membelah Diri Kenapa Saya Dibubarkan Alasannya Harus Jelas Itu Kira-kira Maksud Yang Disampaikan Oleh Pak Refli Harun Yang Ahli Juga Bingung Mengapa Organisasi Itu Dibubarkan Karena Tidak Ada Alasan Materialnya Kecuali Kalau Ada Vonis Pengadilan Tapi Ini Memang Betul-betul Tidak Ada Alasan Kecuali SKT Tidak Diperpanjang Kata Refli Seperti Diketahui EPI Memang Sudah Mengajukan Perpanjangan SKT Ke Pemerintah Namun Sebelum Permohonan Perpanjangan SKT Dikabulkan EPI Sudah Dinyatakan Organisasi Terlarang Dan Dibubarkan Oleh Pendapat Lain Mengenai Ormas Yang Dibubarkan Oleh Pemerintah Refli Harun Bingung Kenapa Ormas Itu Dibubarkan Pemerintah Karena Menurut Refli Tidak Ada Alasan Material Yang Cukup Sehingga Ormas Itu Dibubarkan Oleh Pemerintah Dia Mencontohkan Seperti Organisasi Partai Komunis Indonesia Ini Partai Politik Teman Teman Yang Pengikutnya Pada Waktu Itu Cukup Besar Ini Bisa Dibubarkan Karena Ada Alasan Material Yang Cukup Ada Pemberontakan Ada Pembunuhan Terhadap Pahlawan Revolusi Ada Alasan Material Yang Cukup Sehingga Ormas Itu Dibubarkan Oleh Pemerintah Oleh Negara Bahkan Melalui TAP MPR Teman TAP MPRS Ini Partai Komunis Ini Dinyatakan Terlarang Sampai Seperti itu Nah Kembali Kepada Ormas Yang Disampaikan Ini Dibubarkan Tanpa Melalui Proses Pengadilan Habib Bingung Refli Harun Bingung Karena Menurut Refli Sekali lagi Tidak ada Material Yang Cukup Untuk Bisa Memubarkan Sebuah Ormas Itu Kalau SKT Ini Masih Dalam Proses Ada Tiga Sarat Yang Harus Dipenuhi Yang Pertama Harus Dapat Rekomendasi Dari Kemenang Dan Rekomendasi Sudah Dipegang Oleh Ormas Tersebut Kemudian Yang Kedua Harus Mencantumkan Visi Misinya Pancasila Dan Ini Dipenuhi Oleh Ormas Tersebut Kemudian Yang Ketiga Harus Mencantumkan Terkait Sengketa Kalau Di Organisasi Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Jadi Penyelesaian Sengketa Ini Masuk Dalam AD ART Dan Ini Juga Dipenuhi Oleh Ormas Tersebut Mau Diajukan Ke Pemerintah Tetapi Malah Diubarkan Oleh Pemerintah Refle Harun Bingung Habib Risik Bingung Saya Juga Bingung Kenapa Kok Diubarkan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax